Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Wa ashahadu anna sajidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Arabi wa al-Ajam Fassalallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'ud Al-Mukaramun para amil ulama yang saya muliakan Wa bil khusus sahibul haja sahibul bayt Bapak Kayyhaji Supartono Summarsono Supartono Waluyo Mohan maaf kiai Barukata muhari ini saan Di pesantren Pitutur luhur Yang luar biasa ini Yang kedua Sahabat saya Kayyhaji Abbas Peleret Buntet Peleret Buntet Cilbon Dan Poro kiai sedaya Yang Nunsewu Saya tidak bisa Sebutkan satu persatu Para pejabat sipil TNI Di sini ada fans Roma irama enggak Ada fans soneta enggak Nah itu fans Roma and soneta disingkat Forza Kalau saya bilang Forza Bisa bilang Keren Bisa Forza Allah Kayyhaji Yang dasyat luar biasa Kemudian Kemudian bertambah lagi Bahagia saya Mendengar Ungkapan Yang holistik Komprehensif Mengenai Perlunya Pentingnya kita Membahas Masalah Yang berkaitan dengan Rasulullah Assalamuala Yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet Cirebon Tadi Sehingga Saya tidak punya Bahasa lagi Untuk Berceramah Pada malam hari ini Namun Kenapa Kalau nyanyi Nanti sama soneta Tidak ada Roma Tanpa soneta Tidak ada Roma Tidak ada soneta Tanpa Roma The sound of Muslim The voice of Muslim Hadirin Baik saya ingin Cerita saja Bagaimana Sekronologi Sehingga Sampai saya Kepada Satu keyakinan Hakul yakin Bahwa Ba'alawi Bukan keturunan Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ini ceritanya Panjang sekali 50 tahun Kebelakang Waktu itu Usia saya Masih 20 tahun Dan Saya sudah Tampil Sebagai Ya katakala Penceramah Muda Saat itu Adalah satu Majlis ta'alim Di Masjid Ar-Rahmah Tebet Timur Jakarta Selatan Pembicaranya Ada satu Habib Dan saya Mewakili Apa Pemuda Masjid Seperti itu Kira-kira Ini Sosok Habib Ini Bercerita Seperti ini Kalau ada Habib Yang Berzina Yang Mabuk Mabukan Yang Berjudi Mencuri Jangan kata Ape-ape Nah ini Habib Barang Betawi Kalau Bahasa Jawa Jangan kata Ape-ape Oja Oja Muni Apa-apa Menangai Kenapa Mereka 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 Ahli Syurga Rasulullah S.A.W. Pemegang Kunci Syurga Tentunya Setelah Beliau Masuk Pasti Yang Diutamakan Adalah Keluarganya Keturunannya Maka Ketika Ada Habib Yang Mengatak Yang Melakukan Kemaksiatan Tadi Jangan Kata Ape-ape Menangai Ngocong Ngomong Ngobobo Ngoten Ini Saya Saat itu Merasa Tersentak Sentak Ketika Saya Gilir Saya Naik Saya Katakan Beb Alafu Beb Anda Koreksi Tentunya Itu Itu Antum Bilang Tadi Bahwa Keturunan Nabi Pasti Masuk Syurga Walaupun Masyiat Seperti Apapun Kala Wahai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa Dari bangsa-bangsa itu aku jadikanmu bersuku-suku Seperti contohnya Indonesia Bangsa Indonesia sukunya ada kurang lebih 700 Ada Sunda, ada Jawa Aceh, Padang, Batak Dan banyak lagi yang lainnya Gimana panggil? Lita'arufu saling mengenallah Lita'arufu saling menghormatilah Inna akramakum indallah atkakum Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sejati Allah Adalah takwamu Bukan dari mana bangsamu Bukan dari siapa keturunanmu Nabi s.a.w. menyambut firman ini dengan menyatakan Tidak ada kelebihan bangsa Arab Dari yang bukan Arab Kecuali takwa Lalu saya katakan lagi Bukankah Rasulullah s.a.w. bersabda Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa Walaupun dia budak dari bangsa Habsy Contohnya Bilal bin Rabah Budak dari bangsa Habsy Tapi Rasulullah s.a.w. menjamin bahwa Bilal bin Rabah adalah Insya Allah menjadi ahli syurga Sementara Orang-orang Neraka adalah tempat orang maksyiat Walaupun dia dari Sayyid Quraish Bani Hashim Ini yang saya utarakan saat itu Bahkan Rasulullah s.a.w. bersabda Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri Aku sendiri akan memotong tangannya Artinya babe Saya katakan Tidak ada privilege Tidak ada keutamaan Untuk turunan Nabi sekalipun Rasulullah s.a.w. bersabda Rasulullah s.a.w. pernah mengadakan halakah dengan para sahabat Beliau bercerita Aku rindu kepada Sambil meneteskan air mata Sambil meneteskan air mata Aku rindu Dengan saudara-saudara Aku rindu Dengan saudara-saudaraku Para beruntung Lebih beruntung Lebih beruntung Orang yang tidak pernah bertemu aku Tidak pernah melihat aku Tapi dia beriman kepadaku Mereka itulah saudara-saudaraku Beriman kepadaku Mereka itulah saudara-saudaraku Allahumma salli ala Muhammad Kalau kita-kita ini Seribu lima ratus tahun kurang lebih Tidak pernah jumpa Nabi Tidak pernah melihat Nabi Tapi kita beriman kepada Nabi Itulah saudara-saudara Nabi Makanya ketika Rasulullah Di akhir hayatnya Dia tidak memanggil keturunan Ya zuriyati Yang dipanggil dia Ya ummati Ya ummati Islam Dinul khalis Islam adalah agama yang lurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah tokoh yang demokratis Bukan tokoh yang nepotis Bukan tokoh yang pokoknya Nanti semua keturunanku Keluargaku harus masuk surga Apapun kesalahnya Inilah al-Islam Itulah sosok kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setelah saya ngomong begitu Ini lima puluh tahun yang lalu Heboklah satu masjid itu Besoknya saya dipanggil oleh Habib Sepuh Bang Haji Inti ngomong apa kemarin Sampai ramai itu orang-orang di masjid Saya bilang Saya ceritakanlah Ada Habib ngomong begini Saya bilang Kala Ta'ala Kala Rasulullah Blablabla Mohon petunjuk Apa yang Anda sampaikan itu Benar Apa yang Anda sampaikan itu Tidak salah Tapi saya mohon Jangan ulangi lagi Kata-kata seperti itu Kenapa? Karena itu akan merusak Ukhuwah Islamia Sejak saat itu Saya pendam Dalam perut Saya melihat berbagai macam Arogansi Kemungkaran di lukan Habib Saya tidak mau bunyi lagi Saking taatnya Saya kepada Habib Sepuh tadi 50 tahun Saya tahan itu Sampai akhirnya Muncul Doktrin-doktrin Yang tidak bisa Diterima akal sehat Dan sangat merusak akidah Saya pikir Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam Mi'raj Satu malam 70 kali Astagfirullahalazim Rasulullah S.A.W Hanya diizinkan Allah Mi'raj Kasidratul Muntaha Seumur hidup Satu kali Ketika ada orang Mengatakan Bahwa Mui yang kami Bisa mi'raj Satu malam 70 kali Ini telah Merendahkan Rasulullah Telah menghina Rasulullah S.A.W Ada lagi Berita-berita Khurafat Eh leluhur kami Kalau tidak Malu sama Allah Dapat memadamkan Api neraka Cuma dengan Kelingking Kalau tadi Menghina Nabi Sekarang Menghina Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Cerita-cerita Khurafat Yang lain Ada Seorang Tukang Kacang Namanya Sulaiman Ini Tukang Kacang Sangat Cinta Sama Habaib Kalau Habaib Minta Kacangnya Dikasih Semuanya Saking Cintanya Sama Habaib Man Minta Kacang Dikasih Semua Man Minta Kacang Dikasih Semua Satu Saat Si Maman Mati Begitu Maman Mati Lapor Ini Orang Kepada Habib Tadi Maman Mati Ini Maman Ahli Ma'asiat Ibadahnya Berantakan Datanglah Ini Habib Ngasih Surat Ditaruh Di Leher Di Belakang Mayit Itu Eh Man Nanti Kalau Bunkar Wanakir Tanya Jangan Dijawab Kasih Aja Ini Surat Intim Masuk Surga Tanpa Hisap Banyak Banyak Lagi Ceritanya Seperti Itu Leluhur Mereka Semuanya Wali Bisa Nurunkin Emas Dari Langit Yaman Itu Negeri Paling Miskin Di Timur Tengah Bagaimana Kita Percaya Dia Bisa Nurunkin Emas Dari Langit Masya Allah Ini Gue Nopo Banyak Hurafat Hurafat Mengajarkan Nah Ini Membuat Satu Faktor Menguatnya Saya Keraguan Saya Tentang Apa Iya Cucu Nabi Ini Kayak Begini Muncullah Baru Teshid Kihaji Imaduddin Uthman Al-Bantani Muncul Apa Beliau Gus Abas Cerebon Buntet Saya Enggak Mengerti Ilmu Nasab Tapi Saya Tidak Bodoh Bodoh Amat Untuk Meneliti Apa Yang Dioraikan Oleh Kihaji Imaduddin Uthman Beliau Bercerita Di Antaranya Bahwa Yang Namanya Ahmad Bina Isa Keturunan Rasulullah Rasulullah Sejak Abad Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan Sampai Sembilan Awal Itu Tercatat Di dalam Manuskrip Manuskrip Kuno Hanya Punya Anak Tiga Yaitu Muhammad Ali Dan Hasan Muhammad Ali Dan Hussein Selama 550 Tahun Itu Sejarah Menulis Itu Tiba-tiba Di abad Kesembilan Akhir Muncul Ubaidillah Sebagai Anak Ahmad Bin Isa Yang Keempat Enggak Usah Pinter-pinter Amat Untuk Meneliti Untuk Menerima Hal Ini Cukup Punya Akal Yang Waras Cukup Punya Akal Yang Sehat Kita Bisa Melihat Oh Kalau Begitu Ubaidillah Ini Cantol Cangkokan Kima Dudin Tentu Saja Sebagai Seorang Kiai Mujtahid Bahkan Bisa Menjelaskan Secara Secara Ilmiah Bahwa Kepal Suwan Ubaidillah Ini Dari Sini Mulai Keraguan Saya Yang Selama 50 Tahun Itu Bertambah Menjadi Yakin Tapi Baru Ilmul Yakin Doang Saya Undanglah KJ Imad Dudis Di podcast Saya Kemudian Dalam Rangka Karena Saya Saat Itu Sebagai Penengah Ingin Mencari Siapa Yang Benar Ini Apakah Ba'alawi Apakah Ke'imat Maka Saya Undanglah Dari Rabi To'alawi Sebagai Penyeimbang Saundang Usad Taufik Segaf Tidak Hadir Bahkan Saundang Juga Rejik Syihab Tidak Hadir Saundang Juga Dari Pekalongan Bapak Bapak Lutfi Bin Yahya Tidak Hadir Sementara Melalui Media Sosial Itu Semakin Gencar Orang Mengkritisi Ulama Ulama Semakin Banyak Semakin Bermunculan Lalu Saya Undang Profesor Menahem Ali Seorang Ahli Filologi Ahli Sejarah Peradaban Manusia Dalam pot Ke saya Beliau Menjelaskan Bahwa Yang namanya Hadromots Kota Hadromots Itu Asalnya Dari Nama Orang Yang Bernama Hazarmavet Dia Orang Dari Kaukasus Yang Kemudian Menjadi Hadromots Jadi Menurut Penelitian Secara Filologi Orang Yaman Ini Bukan Orang Arab Tapi Orang Kaukasus Berarti Mustahil Sebagai Keturunan Nabi S.A.W. Menurut Profesor Menahem Ali Kemudian Saya undang lagi Dr. Sugeng Sugiharto Dari BRIN Beliau Ahli Giniul Apa D.N.I. Ahli Genetika Bercerita Panjang Lebar Serah Ilmiah Maka Bertemulah Istilah Haplogroup J1 Dan Haplogroup G Mereka Menjelaskan Beliau Menjelaskan Panjang Lebar Blah 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 Bahwa Subhanallah 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 Ternyata Allah Telah Mempersiapkan Segala Sesuatunya Termasuk Menjaga Kesucian Keturunan Para Nabi Ternyata DNA Itu Sudah Ditanamkan Di dalam Setiap Manusia Secara Ilmu Genetika Haplogroup Nabi Sallallahu Sallam Adalah J1 J1 Haplogroup Baalawi Menurut Kalau Anda Klik Di internet Family3DNA.com Family3DNA.com Klik saja Tang Akan keluar Nanti Ada 180 Orang Bahalawi Sebagian Dari Indonesia Itu Di Diaman Sebagian Kecil Dari Indonesia Itu Haplogroup Nya Adalah Gay Yahudi Askenazi Nah Dari Tiga Disiplin Ilmu Ini Menurut Sejarah Menurut Ilmu Nasab Menurut Ilmu Filologi Menurut Ilmu DNA Maka Muncullah Hakkul Yakin Bahwa Baalawi Bukan Keturunan Nabi Sallallahu Alhamdulillah Eh Lalu Lalu Di Counter Itu Roma Irama Menurut Gus Romel Gus Romel Ini Pembela Baalawi Kita Bisa Lihat Di Mesos Itu Roma Irama Sok Sohakkul Yakin Bahwa Baalawi Bukan Turunan Nabi Bahwa Ubay Dillah Itu Bukan Turunan Nabi Memangnya Dia Pernah Melihat Pernikahan Ubay Dillah Memangnya Dia Pernah Melihat Persemaian Ubay Dillah Mel Mel Ente Percaya Enggak Muhammad Bin Abdillah Adalah Rasulullah Kalau Ente Enggak Percaya Kafir Pertanyaannya Apakah Anda Pernah Melihat Muhammad Dilahirkan Apakah Anda Pernah Melihat Muhammad Menerima Wahyu Dari Jibril Alayhi Salam Apakah Anda Menyaksikan Itu Untuk Meyakini Rasulullah Untuk Meyakini Muhammad Sebagai Rasulullah Itu Enggak Perlu Kita Melihat Beliau Menerima Wahyu Cukup Dengan Statement Keterangan Dari Allah Yaitu Al-Quranul Karim Cukup Dari Hadith Rasulullah Yang Disampaikan Oleh Para Muhaddith Begitu Juga Keyakinan Kita Bahwa Ba'alawi Bukan Keturunan Nabi Ubaidillah Bukan Keturunan Nabi Cukup Dengan Ilmu Ilmu Tidh Tidh Ilmu Tadi Nah Dia Tanya Bagaimana Roma Irama Yakin Saya Katakan Satu Contoh Saya Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Eksistensinya Sebagai Tuhan Eksistensinya Yang Serba Maha Itu Dengan Dua Hal Pertama Ayat Kauliyah Al-Quranul Karim Yang Kedua Ayat Kauniyah Ciptaan Allah Ayat Kauliyah Diantaranya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Nii Anallah La Ilaha Illa Ana Fa'abudni Wa Aqimis Solata Lidhikri Sesungguhnya Akulah Allah Tidak Ada Tuhan Selain Aku Maka Sembahlah Aku Dan Tegakkanlah Solat Demi Mengingatku Itu Satu Banyak Lagi Surat Ayat Al-Quran Banyak Lagi Sebagai Ayat Ayat Kauliyah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Ayat Kauliyah Alam Semesta Ini Qala Ta'ala Inna Fih Khalq Assamawati Wal Ard Wa Akhtilaf Lali Wal Nahar Wal Fulk Lati Tajrif Al Bahri Bima Yang Yang Fa'un Nas Wama Anjil Allah Min Assamai Min Main Fahaya Bi Al-Ardu Bu'ad Maut Ha Wabatha Fi Ha Min Kuli Dab Wa Tas Riyah Wa Sahabi Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi Pada pergantian siang dan malam yang begitu teratur Bisanya kapal-kapal berlayar di lautan Dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia Turunnya air dari langit Air hujan Dengan air itu dihidupkan bumi yang mati Ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi Terjadinya pergeseran awan dan angin Di antara langit dan bumi Itu bukti tentang keberadaan Allah Bagi orang-orang yang berakal Jadi dari ayat Kauliyah Dan ayat Kauniyah ini Munculah haqqul yakin La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Illallah Kecuali Allah Begitu juga Ketika saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi Ayat Kauliyahnya adalah Dari tesis keimaduddin Uthman Kemudian dari filologi Dan ayat Kauniyahnya DNA Jelas apa jelas Jelas apa jelas Jelas apa jelas Saya mau tanya Anda pun yakin tidak bahwa Ba'alawi Bukan turunan Nabi yakin apa tidak Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu ma'chali'ala Muhammad Allahu ma'chali'ala Muhammad Allahu ma'chali'ala Muhammad Masya Allah Masya Allah Di qawami ya'khilun kalau makanya Allah gunakan akal gunakan akal gunakan fikiran gunakan akal nah jadi tambahan lagi keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan hurafat-hurafat yang tadi saya utarakan lengkap sudah hakul yakin saya nah kemudian saya ingin berbagi pengalaman tempoh hari saya da'wah di daerah Jambi, Sumatera Selatan tablihul akbar itu kiai-kiai banyak mengatakan Bang Haji kami di belakang Bang Haji saya pengen sih dia di depan saya bukan di belakang ketika saya mengadakan pentas Soneta Group di Banjar Masin ada satu kesempatan kita berkumpul dengan para pejabat salah satu pejabat daerah mengatakan Bang Haji saya yakin bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sama dengan Bang Haji Allah 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 kenapa karena mereka sejak ratusan tahun melihat fenomena ini terakhir dalam podcast saya bahwa kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini kenapa ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia indikasinya jelas sekali ada yang bagian memalsukan kuburan dimana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu Alhamdulillah menurut ketenangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar ada kuburan-kuburan keramat seperti di Madura kita lihat di Youtube sudah lama sebagai nama orang itu tiba-tiba ditambah namanya menjadi ada ada Baalwinya gitu Asagaf yang paling trending yaitu KRT Sumo di Ningrat di Semarang diganti namanya dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya kuburan-kuburan palsu Masya Allah seluruh Jawa di Kalimantan banyak sekali ternyata ini ternyata strategi pertama untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia bahwa eh itu lihat para Habib lah yang datang ke sini dan menjadikan orang-orang Islam ini menjadikan orang yang menjadi Islam oleh karena itu Wali Songo pun diklaim sebagai Baalawi strategi pertama yang kedua berita-berita hurafat dongeng-dongeng hurafat untuk apa untuk menaklukkan hati umat Islam yang tidak berpikir ini yang namanya Baalawi leluhurnya luar biasa bisa hijrah mi'araj 70 kali bisa memadamkan api neraka yang tidak pakai akal itu sesuatu yang luar biasa dan dasyat mereka pun menjadi takluk tunduk siap di perintah apapun tujuannya itu dan yang lainnya ada yang membuat provokasi-provokasi saya bersama rakyat kita dengan rakyat jangan coba-coba ganggu rakyat seakan-akan berfiha kepada rakyat ada lagi provokator eh asah golokmu asah pedangmu asah seluritmu dia mengadu domba kita pribumi sementara mereka akan memetik hasilnya faham apa tidak ini halo faham sehingga akhirnya mereka bisa bilang Jawa adalah pintu tarim Indonesia milik awliya tarim inna lillahi wa inna illahi raj'un namun saya sebagai putra Indonesia was-was ngeri dan waspada eh ini ternyata dokter-dokter ini tidak sembarangan klaim-klaim mereka sebagai keturunan nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia ibu pertewi menangis ratusan tahun karena dijajah oleh Belanda dijajah oleh Jepang baru beberapa puluh tahun merdeka tiba-tiba ada gejala lagi kita mau dijajah oleh penjajah berjubah na'udzubillah imin itu yang saya lihat itu yang saya rasakan itu yang saya perhatikan Masya Allah saya tidak punya kepentingan dan sering saya katakan apapun yang saya ucapkan ini bukan berdasarkan kebencian na'udzubillah bukan berdasarkan saya punya kepentingan dasarnya kulil haqqa walauka namurra dasarnya adalah watawasawbil haqqa watawasawbil sabar dasarnya adalah demi menyelamatkan akidah menjadi menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dan perbudakan spiritual dan politik Allahuakbar nah jadi padahal padahal yang namanya Ustaz Rizik Syihab Ustaz Masya Allah itu mereka semua sahabat-sahabat saya sejak muda sampai saya dipodcast sama beliau apa sama saya saya memang menangis ya Allah saya sedih banget ini saya harus mengatakan yang hak sementara mereka adalah sahabat-sahabat saya tapi kebenaran harus diutarakan seperti apapun perasaan saya lalu saya katakan goalnya satu mari selamatkan akidah umat kedua jaga Indonesia dari skenario yang terang benderang di media sosial terang benderang Indonesia milik awliya tarim apakah kurang jelas ini halo apakah kurang jelas setujuan mereka jadi ini dari dasar hati yang tulus sebagai umat Muhammad dan sebagai anak bangsa Indonesia penjajahan perbudakan spiritual nah itu dengar kamu tuh penjajahan perbudakan spiritual mana loh tetapi tetapi karena kita sama-sama umat Islam ini memang harus kita selesaikan ya namun goalnya nanti pertama selamatkan Indonesia dari penjajahan mereka makanya saya sepenakan dengan Gus Abbas pemerintah harus turun tangan ini ini masalah bangsa masalah NKRI harus turun tangan kalau enggak saya khawatir ini bisa perang saudara bukan antara Ba'alawi dan umat bukan antara kita sama kita Ba'alawi nonton betul enggak oleh karena itu goalnya nanti ketika mereka dinyatakan bukan kerana Nabi tetap jaga ukhwah islamiyah wa'atasimu bihablillahi jami'aw wa'la taferruqu tapi dalam kesetaraan bukan dia sebagai tuan kita sebagai budak no rakat ukhwah islamiyah dalam kesetaraan kita muliakan siapa yang berilmu kita muliakan siapapun yang berilmu tadi golongan mereka dimanapun dan kita muliakan orang-orang yang bertakwa tidak ada kemuliaan atas nasab sebagaimana firman Allah s.w.t sebagaimana dinyatakan Rasulullah s.a.w. ini harus kita perbaiki sistem sosial antara Ba'alawi dan Peribumi kalau mau sama-sama merekat ukhwah islamiyah dalam kesetaraan jangan kami putra bangsa menjadi budak-budak kalian secara spiritual ataupun secara politik last but not least Rasulullah s.a.w. punya spesifikasi dibandingkan dari 124.000 nabi yang diturunkan Allah ada 313 Rasul semuanya misinya sama untuk menyampaikan La ilaha ilallah tapi ada spesifikasi Rasulullah di samping itu beliau ditugaskan untuk membangun akhlak sebagaimana nabi s.a.w. bersabda sesungguhnya aku dibangkitkan untuk mempahagi akhlak yang mulia oleh karena sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu lirik tentang akhlak boleh boleh tapi syaratnya anda semua ikut nyanyi dalam berbicara harus memakai akhlak ketika akhlak rame-rame oke oke dalam berbicara harus memakai akhlak di dalam berbusana harus memakai akhlak dalam rumah tangga harus memakai akhlak di dalam bernegara harus memakai akhlak manusia mulia hanyalah dengan akhlak manusia kan hina kalau tidak berakhlak harta dan jabatan tak menjadi ukuran gini pun gini pun gini di suaramu manusia adalah sebaiknya ciptaan akhlak membedakan manusia dan hewan karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan dalam pergaulan harus memakai akhlak di dalam persaingan harus memakai akhlak dalam perjuangan harus memakai akhlak dalam pemerintahan harus memakai akhlak kehidupan indah hanyalah dengan akhlak damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak kalau tak berakhlak ayo kalau tak berakhlak negara jadi rusak ayo berakhlak daram 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 salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh wal bernamad al-akhir huwa ihtidam anna karaisil jalsah in wajatum mini al-khota wal-khuladaj fawfir lana summa salam wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh wadu'au kafaratul majlis bismillah r-rahm